Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memastikan ketersediaan 12 komoditas bahan pokok utama tetap aman selama periode Natal dan Tahun Baru. Kementerian akan mendukung Kementerian Perdagangan dalam proses ataupun operasi pasar untuk menstabilkan harga. Syahrul Yassin menegaskan saat ini ketersediaan stok bahan pokok utama secara nasional masih tetap aman meski terjadi kenaikan harga di sejumlah kota. Untuk menstabilkan harga bahan pokok, pemerintah akan menggencarkan operasi pasar untuk menstabilkan harga. Ketersediaan pangan kita khususnya pada 11 komoditi bahkan 12 cukup tersedia bahwa di momen-momen tertentu Ramadan, Idul Fitri, Idul Atta, Natal, Tahun Baru tentu ada dinamika-dinamika tapi ketersediaan kita anggap cukup. Ini harga sudah naik Pak? Ada operasi pasar yang dilakukan? Tentu yang ke depan itu melakukan operasi pasar adalah Menteri Perdagangan, kami melakukan backup. Tapi stok untuk? Stok aman? Stok aman, secara nasional aman, ada dinamika-dinamika pada kota-kota tertentu saja. Dan ini hari saya akan coba melakukan intervensi, membackup kementerian lain.